Desa Jangkrikan terletak di Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah menjadi tempat bagi sebuah makam yang memiliki nilai sejarah dan spiritual yang tinggi yaitu Makam Kiai Jangkrik. Konon, Kiai Jangkrik seorang pendekar sakti yang memiliki beberapa kelebihan atau kesaktian diantaranya mampu menghilang dan mengecoh lawan dengan kepiawayannya dalam bersiul yang mirip dengan suara Jangkrik. Maka dari itu beliau dikenal dengan Mbah Jangkrik. Mbah Jangkrik dahulu adalah seorang pejuang yang melawan penjajahan Belanda. Beliau datang ke lahan perbukitan yang konon ceritanya mengungsi setelah dikejar oleh Belanda dari wilayah Kaliwungu hingga bertahun-tahun yang akhirnya menyatu dengan warga sekitar dan tercetuslah nama Desa Jangkrikan. Jadi kenapa dikatakan Desa Jangkrikan? Dulu-dulunya itu sudah ada cerita Kiai Jangkrik yang asalnya namanya yang asli bukan Jangkrik tapi juga itu tidak di dengar banyak yang mengerti sampai saya pun tidak tahu karena namanya yang asli jadi tahunya ya Mbah Jangkrik. Nah karena ada kemudian yang paling pertama diketahui Mbah Jangkrik sehingga desa dinamakan Desa Jangkrikan. Makam Kiai Jangkrik terletak di Desa Jangkrikan sebuah desa yang kental dengan nuansa keislaman. Makam ini menjadi pusat ziarah bagi para pemeluk agama Islam baik dari wilayah sekitar maupun dari luar daerah. Makam Kiai Jangkrik terawat dengan baik oleh masyarakat setempat. Sebuah batu yang menutupi makam dan dirapikan sekelilingnya dengan dibangun pondok kecil untuk memberikan kenyamanan bagi para pengunjung yang akan bersiarah. dulunya itu tidak seperti itu Pak Bu. Itu hanya batu. Itu hanya batu renteng-renteng gitu. Yang pertama tahu di situ Mbah Jangkrik, tahu itu sarian Mbah Jangkrik saja itu bukan Kiai Budanap, bahkan itu dari kesenian. Kesenian Kuda Kepang, terus itu apa namanya mendem, apa-apa ini? Mendem, tidak bosan Jawa ini. Mendem lah. Mendem itu ngubung-ngubung sampai lama tidak sembuh akhirnya lari ke situ. mengatakan, ditemukannya Makam Mbah Jangkrik. Seperti itu. Sehingga dibangun, hanya kalau masih sekarang itu hanya saya perbaiki saja, tapi sarian yang dari dulu tidak saya bongkar, karena diperbaiki saja tepi-tepinya. Setiap malam Jumat, warga setempat melakukan tahlilan bersama. Tidak hanya itu, warga di luar desa pun juga turut bergabung untuk mendoakan Mbah Jangkrik. Makam Kiai Jangkrik bukan hanya sekedar menjadi tempat bersemayam jasad seorang pendekar sakti, tetapi juga menjadi simbol keberlanjutan ajaran dan nilai-nilai yang beliau ajarkan. Makam ini menjadi tempat spiritual bagi masyarakat setempat dan menjadi bagian penting dalam warisan budaya dan sejarah di Wonosobo. Saksikan program telusur lainnya hanya ditelusur, menelusuri, dan mengetahui. Terima kasih telah menonton!